Perkenalkan, nama saya Vani Neno, dengan NIMS 1903030055, semester 5, kelas B, Prodi Sosiologi, Fakultas Sosial Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana, Kupang. Di sini saya akan menjelaskan hasil review saya mengenai buku yang berjudul Protes Migran Dinamika Interaktif Dalam Mobilisasi Genting. Yang pertama yaitu protes migran berteori. Inti dari teori gerakan sosial terletak pada harapan bahwa keluhan saja tidak cukup untuk menjelaskan mobilisasi politik. Aktor sosial membutuhkan untuk mengontrol sumber daya tertentu seperti pengetahuan uang dan logistik untuk mengubah letusan perbedaan pendapat menjadi mobilisasi berkelanjutan. Dalam konsekuensi oleh karena itu, studi gerakan sosial secara institutif berkonsentrasi pada kuat gerakan Della Porta 2018 dan hanya sesekali menanggapi protes dari yang terpinggirkan karena dalam istilah ini mereka dianggap tidak mungkin yang kontroversial. Spesialitas Ambiven Mobilisasi Genting Volume Spesies of Contention di-edit oleh Walter Nichols, Brian Miller, dan Justin Bennett 2013 memberikan tinjauan sistematis pertama dari beberapa spesialitas dan komplikasi mereka untuk politik kontroversial. Sebagian besar analisis spesial dibangun di atas karya Henry Lefebvre yang memiliki revolusi refleksi ruang dengan mengklaim tentang ruang secara sosial diproduksi dan terus-menerus diperagakan kembali dalam kehidupan sehari-hari. Diinformasikan oleh wawasan ini, para sarjana gerakan sosial telah melihat ke dalam interaksi geografi dan hubungan sosial dalam proses politik mobilisasi. Singkatnya, selalu penting karena relasional di media di mana semua hubungan sosial dibuat atau dihancurkan dan membuat, memutuskan hubungan adalah inti dari semua pertanyaan kolektif tindakan. Yang kedua yaitu migrasi yang bertentangan dalam konteks. Politisasi Migrasi Genting Di sebagian besar negara Eropa, termasuk Perancis dan Jerman, migrasi terjadi hampir tidak dianggap sebagai topik yang diperebutkan dalam dua dekade pertama setelah Perang Dunia Kedua. Dua kelompok yang relevan dalam hal ini, yang selamat dari kamp perang dan mereka yang melarikan diri dari Eropa Timur, rezim komunis, pada umumnya disambut baik. Di dalam saat kebangkitan ekonomi pada tahun 1950-an dan 1960-an, sikap positif ini bergabung dengan kausan pertumbuhan ekonomi nasional untuk tenaga kerja murah. Baik Perancis maupun Jerman, pada periode ini secara aktif menarik ratusan ribu migran sebagai tenaga kerja asing. Di Jerman, tenaga kerja asing direkrut terutama dari Italia, Spanyol, dan Yunani. Konteks peraturan suaka dan migrasi yang berdokumen Gagasan migrasi genting dipahami dalam buku ini sebagai bentuk hidup yang disebabkan oleh rasa tidak aman, status hukum berlaku untuk mencari suaka, migran tidak berdokumen, dan individu dengan penangguhan sementara dideportasi. 7 status ini terkait dalam istilah empiris dan analitis dalam konteks meningkatnya pembatasan migrasi ilegal termasuk suaka. Migrasi yang disebutkan adalah efek samping yang tersebar ruas. Banyak para pencari suaka menjadi tidak berdokumen ketika kasus mereka ditolak. Yang lain tidak pernah mengajukan perlindungan internasional sadar bahwa biografi mereka yang rumit tentang migrasi paksa yang tidak memenuhi syarat. Yang ketiga yaitu aliansi rapuh. Dinamika interaktif berlangsung selama rakaian protes di Paris antara 2008 dan 2010 menggaris bawahi berbagai aspek kerapuhan realisional dalam aktivisme berbahaya. Pertama, konstelasi aktor dalam protes menunjukkan fakta bahwa gerakan untuk hak-hak migran. Rapi menghubungkan asosiasi hak migran. Serikat pekerja kiri dan otonomi kolektif Moses Papers mencerminkan homogenitas yang dipertanyakan. Ini mobilisasi paling baik dipahami sebagai arena perdebatan di mana berbagai pemain dengan minat yang sangat berbeda berinteraksi. Hierarki dan tradisi CGT yang berorientasi padahal pada hasil dengan minat dalam menempatkan perdagangan persatuan di pusat perhatian. Analisis menunjukkan bahwa mobilisasi migran seringkali banyak perjuangan untuk hak sebagai satu untuk pengakuan sebagai subjek politik. Bahkan jika diintervensi CGT, mungkin mendukung jalan menuju regularisasi. Hal ini merugikan proses emansipasi migran genting. Yang keempat yaitu perlawanan genting. Munculnya protes politisasi krisis kemanusiaan. Perancis telah dikenal dengan kronisnya sistem akomodasi swaka yang terlalu kecil. Beberapa angka sudah cukup untuk menggaris bawahi fakta ini. Mirip dengan ibu kota Eropa lainnya, wilayah ibu kota Ledefrens selama bertahun-tahun telah menjadi hotspot untuk kedatangan dan swaka aplikasi. Namun demikian, pada tahun 2016, seluruh wilayah memiliki kapasitas yang sedikit untuk lebih permohonan swaka. Terlepas dari penyebab struktural dari kem-kem migran darurat yang muncul di ibu kota Perancis dari musim panas 2014 dan seterusnya. Baik, yang kelima yaitu ruang yang diperebutkan. Protes Oranian Splats mengungkap bahwa para imigran berbahaya mampu untuk meningkatkan perhatian publik dan mobilisasi pencari swaka dan media dengan bergerak dari lokasi yang terisolasi secara sosial dan spasial ke pusat. Dalam mengorganisir kamp protes pusat pawai dan turbus, mereka benar-benar ruang yang diperebutkan. Relokasi dari pinggiran ditunjuk fasilitas swaka ke ruang dalam kota selanjutnya merusak rutinitas ketidakpakan atau victimasi migran yang genting melalui media. Media yang luas cakupan dan dengan memanfaatkan sumber daya yang dibutuhkan untuk mempertahankan politik mobilisasi. KEM menghasilkan medan magnet menarik beragam dokumen lingkungan dari mana pencari swaka sebelumnya telah terputus. Yang keenam itu nyawa yang terancam. Perjanjian penerimaan kembali antara pemerintah Jerman dan Afganistan memicu serangkainya protes di mana ribuan warga Afganistan sebagian besar pencari swaka dengan status hukum genting pawai terorganisir aksi duduk dan petisi di ibu kota Jerman. Bapini menurut suri dinamika interaktif mengarah ke protes masa sementara meskipun konteks marginalisasi kelompok yang sebelumnya sebagian besar abstain dari tindakan kontroversial. Dua hal ini mendokumentasikan peran diaspora Afganistan dan kelompok pendukung migran di Berlin dalam menyediakan ruang pertemuan dan pembangunan kepercayaan. Dalam ini ruang dan dalam konteks ancaman eksistensial bagi migran genting beresiko dideportasi, ketakutan yang berdarah daging, dan perpecahan internal di dalam komunitas pengasingan Afganistan dapat diatasi untuk sementara. Demikian penjelasan dari saya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.